Liburan dengan mengendarai karavan atau kamper van tengah menjadi tren di kalangan wisatawan domestik. Ada beragam alasan konsep liburan ala bule ini digandrungi, salah satunya praktis. Kamper van adalah mobil yang dimodifikasi dengan memasukkan sejumlah elemen hunian seperti dapur mini, ruang penyimpanan, tempat tidur, dan sarana hiburan. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu repot mencari hotel dan restoran karena kendaraan tersebut sudah mengakomodasi semua kebutuhan perjalanan. Kontakt fisik dengan orang lain yang menjadi salah satu media penularan penyakit juga bisa diminimalisasi. Tak hanya itu, liburan dengan kamper van memberikan fleksibilitas. Wisatawan bisa leluasa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sambil menjajal rute-rute baru yang belum pernah dilewati. Hal ini akan menjadi pengalaman seru. Banyak daerah di Indonesia bisa dijadikan lokasi liburan menggunakan kamper van, salah satunya Bali. Tak hanya spot-spot kece, di sana juga terdapat banyak penyewaan kamper van dengan harga bervariasi. Jadi, Sobat Heral bisa menyesuaikan dengan kemampuan finansial. 1. Bukit Asa, Karangasem Bukit Asa terletak di desa adat buk-buk Kabupaten Karangasem. Semenanjung kecil ini berhadapan langsung dengan Laut Bali dan Pulau Puan yang berbentuk seperti ikan paus. Sementara di sisi kanan dan kiri bukit membentang pantai-pantai cantik. Salah satunya, Pantai Bias Putih atau yang lebih dikenal dengan Virgin Beach, Bali. Pemandangan luar biasa itu didukung dengan suasana bukit asa yang tenang lantaran jauh dari hirup piku kota. Hal ini pula yang menjadikan udara di sana bersih. Jadi, dapat dibayangkan betapa menyenangkannya liburan di bukit tersebut. Apalagi, fasilitas penunjang wisata di bukit asa termasuk lengkap. Mulai dari listrik, kamar mandi, hingga penyewaan peralatan masak sudah tersedia di sana. Kelengkapan tersebut tak terlepas dari dedikasi Badan Pengembangan Pariwisata Desa Adat Buk-Buk atau BPP-DAB dalam mengelola bukit asa dengan baik. 2. Savana Tianyar, Karangasem Jangan buru-buru beranjak dari Karangasem. Kebupaten ini masih memiliki spot kampur van lain yang wajib disambangi, yakni Savana Tianyar. Destinasi ini terletak di kecamatan kubu atau berjarak sekitar 48 km dari bukit asa. Camping di Sabana akan menjadi pengalaman unik. Selain bisa melihat hamparan rumput dengan latar belakang Gunung Agung pada siang hari, kamu juga dapat menyaksikan pemandangan langit penuh bintang saat malam. Camping di Sabana akan menjadi pengalaman unik. Selain bisa melihat hamparan rumput dengan latar belakang Gunung Agung pada siang hari, kamu juga dapat menyaksikan pemandangan langit penuh bintang saat malam. Savana Tianyar bakal terlihat lebih eksotis ketika musim kemarau. Sebab rumput-rumput yang semula hijau berubah menjadi kuning. Suasananya kurang lebih mirip seperti Sabana di Afrika. 3. Desa Pinggan, Bangli Terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Desa Pinggan merupakan salah satu spot kamper fun populer di Bali. Pasalnya, desa ini menyuguhkan pemandangan matahari terbit yang menakjubkan dengan latar belakang Gunung Batur dan Gunung Agung. Menariknya, suguhan tersebut dapat dinikmati secara gratis. Agar tidak ketinggalan momen matahari terbit, cobalah bangun pagi lebih awal atau sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah. Selain panorama sunrise, kamu juga bisa merasakan sensasi negeri di atas awan di desa Pinggan yang berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Kamu akan menyaksikan hamparan kabut tebal menutupi desa-desa di bawahnya. Karena terletak di kawasan pegunungan, suhu di desa Pinggan termasuk dingin. Maka dari itu, jangan lupa bawa jaket tebal dan sepatu ketika kemping di sana. 4. Danau Beratan, Tabanan Dengan luas sekitar 375,6 hektare, Danau Beratan memiliki banyak spot menarik yang cocok dijadikan lokasi kampervan. Kendaraan yang digunakan pun bisa diparkir di tepi danau. Adapun, Danau Beratan berlokasi di kawasan wisata Bedugul, tepatnya di desa Candikuning, kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Karena itu, panorama di sana begitu menakjubkan. Selain dikelilingi perbukitan hijau, di tepian danau terdapat Pura Ulun Danu Beratan. Situs religi ini merupakan salah satu Pura Penting di Pulau Dewata lantaran berfungsi sebagai penjaga keharmonisan dan stabilitas kawasan. Tak hanya dianugerahi bentang alam yang cantik, udara di Danau Beratan cenderung dingin karena berada di ketinggian 1240 mdpl. Karena itu, wisatawan bisa menggelar barbecue pada malam hari untuk menghangatkan suasana sekaligus tubuh. 5. Danau Tamblingan, Buleleng Di lereng Gunung Lesung, sebelah utara, terdapat di desa Mundu, kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terdapat Danau Tamblingan yang kerap menjadi destinasi favorit untuk camping, termasuk kamper van. Kamu bisa memarkirkan kendaraan di pinggiran danau. Posona Danau Tamblingan hampir mirip Danau Beratan. Danau tersebut dikelilingi gunung dan perbukitan hijau, serta pura dengan suasana yang terbilang sepi. Keindahan alam dan spiritual yang harmonis ini membuat Danau Tamblingan juga sering dijadikan sebagai tempat self-healing. Hanya saja, fasilitas di Danau Tamblingan tidak selengkap di Danau Beratan. Hal ini diberlakukan untuk menjaga kealamian dan kelestarian kawasan danau. Jadi, usahakan bawa peralatan camping dan logistik yang lengkap jika bermalam di tempat ini. Selain itu, sempatkan diri untuk mengabadikan momen matahari terbit sebagai kenang-kenangan kamu pernah berkunjung ke Danau Tamblingan. 6. Pantai Karangsewu, Jemrana Ingin mencoba camping di dekat pantai? Cobalah sambangi Pantai Karangsewu di desa Gilimanuk, Kabupaten Jemrana. Tempat tersebut direkomendasikan karena tidak hanya menawarkan pemandangan perairan teluk Gilimanuk yang biru, tetapi juga memiliki padang rumput luas dengan kontur tanda datar dan terbuka. Dengan demikian, pilihan aktivitas yang bisa dilakukan juga semakin beragam. Apalagi area tersebut juga ditumbuhi pohon bidara yang dapat dijadikan tempat berteduh kala kepanasan. Pantai Karangsewu berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB yang menjadi rumah bagi hewan endemik curik Bali alias Jalak Bali. Pantai Karangsewu berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB yang menjadi rumah bagi hewan endemik curik Bali alias Jalak Bali. Jadi, kamu bisa mengunjungi Taman Nasional tersebut bila bosan dengan suasana pantai. Itulah destinasi wisata di Bali yang bisa dijadikan sebagai spot camper fun ketika berlibur bersama orang tercinta. Tim Kreatif Herald Indonesia Tim Kreatif Herald Indonesia